Keuangan mas KPPT Garuda Indonesia mengalami kesulitan dengan utang perusahaan menembus sampai sekarang sudah sampai 103 triun. Selain masalah wabah COVID-19, penyebat kebangkrutan Garuda adalah kontrak sewa pesawat yang gagal dalam bisnis Garuda Indonesia, di mana penyewaan pesawat Boeing 737 MAX 8 banyak masalah dengan nilai mencapai lebih dari 42 triun untuk 50 pesawat pada September 2014. Biaya sewa ini terbilang sangat mahal dan dilakukan atas dasar kasus korupsi pada buruknya manajemen Garuda Indonesia dahulu. Untuk itu perlu audit investigasi secara komprehensif dan independen untuk menyelidiki dan membongkar kasus-kasus yang masih terpendam seperti Gunung Es. Saat kami dari fraksi PKS meminta dibentuk pansus Garuda Pak Pimpinan di rapat komisi ini dengan Pak Wamin Dua dan Dirut Garuda untuk mengusut kasus-kasus moral hazard yang menyebabkan Garuda jadi babak belur sampai sekarang ini. Untuk itu kita juga bisa memberikan efek jerah Pak Wamin kepada BUMN yang harusnya memberikan keuntungan kepada negara, tapi harus jadinya merugikan negara. Terus saja Pimpinan, terima kasih.